Halo sahabat petani milenial, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten menarik dalam seputar pertanian. Gulma merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman, atau biasa disebut dengan OPT, yang dapat mengganggu pertumbuhan padi. Jenis gulma pada tanaman padi cukup beragam. Gulma memiliki sifat kompetitif dengan perkembang biakan yang sangat cepat. Semakin banyak populasi padi dalam sebuah area budidaya, maka risiko kerugian dari praktik budidaya tersebut semakin tinggi. Pasalnya, gulma-gulma yang tumbuh di lahan budidaya akan berkompetisi ruang hingga nutrisi dengan tanaman padi. Akibatnya, pertumbuhan padi tidak optimal. Jika pertumbuhan tidak optimal, maka hasil panennya pun tidak akan maksimal. Kondisi ini berisiko menyebabkan kerugian bagi petani. Gulma yang tumbuh di lahan sawah sangat beragam. Ada masuk dalam kelompok gulma berdaun lebar, dan ada juga masuk dalam kategori gulma berdaun sempit. Mengutip dari Jurnal Bioma 14, Berikut daftar gulma yang tumbuh pada area budidaya padi, Kremah, Kakarewoan, Gewor, Grintingan, Jawan, Purangaring, Enceng Gondok, Rangkoang, Eleokaris, Cacabean, Semanggi, Wewehan, Jaringan, Kiapu, dan Kiambang. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan gulma padi setelah dikendalikan menggunakan herbisida yang terbilang ampuh. Rumput sekeras ini hangus seketika. Jadi rumput atau gulma jenis seperti ini terkenal sangatlah sulit dikendalikan. Dan saya akan sedikit berbagi, cara mengendalikan gulma padi yang sudah sebesar ini. Dan tanaman padi tidak beresiko sedikit pun, atau bisa dikata, tanaman padi masih terlihat subur dan hijau. Perkembangan teknologi telah membantu kita untuk mendapatkan herbisida yang bersifat selektif. Artinya, kalau kita semprotkan pada padi sawah, akan sangat efektif mengendalikan gulma tetapi tidak meracuni atau mengganggu tanaman padi. Herbisida Noflex 120 EC adalah salah satu dari banyak jenis herbisida yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi gulma di pertanaman padi di sawah. Herbisida ini sudah terbukti dapat mengendalikan secara efektif gulma-gulma yang sering terdapat pada areal padi sawah seperti enceng, wewehan, genjer, semanggi, dan lain-lain. Jadi di hadapan kita ini adalah jenis rumput grinting yang sudah mati, dan ini adalah jenis rumput yang tergolong sangat sulit digendalikan di kalangan petani padi sawah. Jadi saya sudah melakukan aplikasi satu minggu yang lalu, dan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, rumput grinting hangus seketika. Cukup menggunakan 50 gram herbisida Noflex 120 EC, jadi aplikasi kita lakukan sebelum pemupukan. Kemudian untuk volume air, sedang, artinya tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu rendah. Kemudian aplikasi dilakukan di pagi hari. Jadi setelah kita melakukan pengendalian gulma pada padi sawah, di hari ketiga atau di hari keempat, lanjutkan dengan pemupukan. Agar tanaman padi bisa kembali subur dan hijau. Oke sahabat petani milenial, sampai disini dulu video dari kami, Dan terima kasih, saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Sampai saat ini, semoga rejekinya dilancarkan dan sehat selalu. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dalam seputaran pertanian. Oke terima kasih yang sudah subscribe, semoga rejekinya selalu dimudahkan. Terima kasih sudah menonton!